BMKG Provinsi Jambi memprediksi puncak musim kemarau yang telah terjadi sejak satu bulan terakhir masih akan terjadi hingga Agustus mendata. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono, memberikan atensi terkait puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. BMKG memprediksi kemarau masih akan terjadi hingga Agustus mendata. Untuk itu, masyarakat pun diimbau agar lebih waspada, utamanya dalam menjaga hutan dan lahan yang kering akibat kemarau agar tidak terbakar. Ibnu menjelaskan meskipun berada di puncak musim kemarau, bukan berarti tidak ada hujan yang turun. Ia mengatakan masih terdapat curah hujan di wilayah Barat Jambi, diantaranya sebagian kabupaten merangin dan sebagian kabupaten kerinci. Selain itu, hujan juga diprediksi akan turun di sejumlah wilayah kabupaten kota pada 28 Juli mendata. Baik perlu kami sampaikan bahwa di bulan Juli ini memang kami dari awal sudah menyampaikan di bulan Juli, 1 Agustus menjadi puncak musim kemarau 2024 di Provinsi Jambi. Untuk beberapa hari ke depan, memang di tanggal 24 ini sampai tanggal 27 Juli 2024, memang ada mas potensinya kecil untuk terjadanya hujan. Kecuali di beberapa wilayah di Jambi bagian Barat, yaitu wilayah sebagian merangin dan sebagian wilayah kabupaten kerinci. Itu yang masih ada potensi hujan. Namun nanti di tanggal 28 Juli, itu ada sebagian wilayah yang mendapatkan curah hujan, khususnya di Provinsi Jambi Mas. Tetap ketempat semada di bulan Juli, Agustus ini menjadi puncak musim kemarau di Provinsi Jambi Mas. Untuk diketahui, pada puncak musim kemarau ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Di antaranya Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Untuk mengurangi dampak ini, pasyarakat dan semua pihak dipinta agar lebih waspada. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.